Baik, karena sudah jam 19.31 Kita mulai saja acara kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Komet Yang mempercayakan kepada saya untuk memimpin acara hari sebagai moderator Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya Ibu Irma Selaku pembicara di pelatihan kita hari ini Kemudian pada Bapak Ibu juga Dari seluruh penjuru Nusantara ya Insya Allah ini ada beberapa yang sudah kenal nih Ya baik, Alhamdulillah Untuk pertemuan malam ini Kita buka saja dengan baca basmala bersama-sama Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Oke, baik Untuk Perkenalannya Bukannya nih Sebelum Perkenalan peserta Mungkin disini Saya mempersilahkan Bapak Ibu Sambil menyisi absen ya Ibu Irma Apakah boleh ada waktu Untuk perkenalan sebentar dari para peserta Silahkan Bu Mungkin ada yang ingin memperkenalkan dirinya dulu Ada Bu Heiti Ponco Ada Bu Siti Arofa Oh iya mungkin sebelumnya Saya Julia sebagai moderator disini Saya bernama Ibu Sri Retno Wati Biasa dipanggil Ibu Sri Retno ya Kebetulan saya bertugas di SD Al-Fauzin Depok Bu Irma Tetangga ya Oke, baik Ya Bapak Ibu mungkin ada yang ingin Memperkenalkan diri secara Langsung Atau ingin di chatroom Ada Pak Anwar Jatmiko Ada Bu Arum Ada teman saya juga Bu Anis Dari Klaten Bu Anggun Alhamdulillah Bu Vivi Bu Arum Bu Dini Bu Windar Sudah hadir bersama kita Oke Silahkan Boleh ketik di chatroom Bapak Ibu Berasal dari mana Pak Anwar Jatmiko Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dari SDT Solahuddin Bogor Masya Allah Buku Raisin Dari SD Negeri Kota Lama 1 Kota Malang Selamat datang Buku Raisin Dari SD Negeri ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Hethi Ponco Waalaikumsalam Dari TK Salman Al-Farisi Bandung Masya Allah Oh Bu Vivi Dari TK Alhamidia Depok Bu Vivi Alhamdulillah Bu Vivi dulu Sempat mengabdi Dari Al-Farisi Bandung Al-Farisi Bandung Mungkin Bu Vivi Saya baru bergabung Setelah Bu Vivi Ke Alhamidia ya Bu Anies Waalaikumsalam Bu Anies Dari Lazuardi Al-Farisi Bandung Jawa Tengah Bu Anies Ahlan Masahlan Ini adik saya Ini Bu Anies Tapi sekarang Mengabdi Di Lazuardi Al-Farisi Bandung Bu Irma Lazuardi Al-Farisi Bandung Sama ya mungkin Dengan Lazuardi Depok ya Sama Bu Alhamdulillah Kami satu Apa Satu naungan ya Satu naungan Beda kota Beda kota Iya Alhamdulillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Anggun Dari SD Mutiara Islam Depok Salam kenal Juga nih Dari Bu Angun Bu Irma Bu Windarsi Dari MI Wijaya Kusuma Jakarta Oke Alhamdulillah Komet Jakarta Kebetulan baru terbentuk Juga ya Alhamdulillah Sudah ada Juga nih Komet Jakarta Oke Baik Ada lagi Bapak Ibu Oke Alhamdulillah Sudah perkenalan Semua Nah Nanti kita Apa Silahkan Mengisi Link Absensinya Dulu Ya Bapak Ibu Boleh Menyempatkan Waktunya Atau Mengisi Link Absensi Nah Sambil Mengisi Link Absensi Saya Coba Untuk Bertantun Sedikit Nah Disini Oke Alhamdulillah Oke Disini Roda kehidupan Terus berputar Kita jalani Dengan sikap sabar Malam ini Semangat belajar Di bimbing Bu Irma Yang pintar Oh keren Sekarang Sudah beda Alhamdulillah Ya baik Sudah ada yang Mengisi Absen Dulu Untuk Biodata Pengbicara kita Di malam hari ini Alhamdulillah Sudah Hadir bersama Kita Ibu Irma Nurul Fatima Beliau adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP Lazuardi Alfalah Gis Depok Beliau juga Adalah Penggerak Komunitas Guru Belajar Depok Di KGB Teman-teman Saya Banyak Yang bergabung Di KGB Tapi saya Belum 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 Ada Channel Kesana Beliau juga Sudah Mendapatkan Empat Google Certified Educator Yang pertama Ada Google Certified Educator Level 1 2 1 dan 2 Kemudian Google Certified Trainer Ketiganya Google Educator Group Leader Depok Level Leader Kemudian Beliau Juga aktif Di National Geographic Educator Masya Allah Bu Irma Aktif Sebagai Kepala Sekolah Juga aktif Di berbagai Organisasi Masya Allah Dan Sudah Lisensi Dari Google Trainer Baik Mudah-mudahan Ilmu yang Bu Irma Sampaikan Hari ini Di malam hari ini Sangat bermanfaat Untuk kita semua Mungkin Bapak Ibu Sudah terbiasa Dengan Google Form Tapi nanti Kita akan Mengenal Lebih Dalam lagi Apa sih Kecanggihan Yang Terkandung Di dalam Google Form Ya Bu Irma Nah Mungkin Bisa Bersama Kami Semua Di sini Untuk Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Bu Irma Munggo Terima kasih Saya Berterima kasih Sebetulnya Sudah diundang Bu Irma Ke sini Karena Setiap kali Ngasih Materi Sebetulnya Saya belajar lagi Teman-teman Saya di Google Masih terus Belajar Dan Saya ini Bukan siapa-siapa Sebetulnya Jadi Saya mau Berbagi saja Saling berbagi Bisa jadi Ada yang sudah Saya tahu Ada yang Belum juga Kalau belum Nanti saya bisa Tanyakan ke tim Google Apa Solusinya Jadi Terima kasih Sudah dikenalkan Memang saya Di Google Educator Itu Saya mulai Di tahun 2017 Mengenal Google Kemudian Coba Nekat Ngambil Sertifikasi Google Level 1 Waktu itu gagal dulu Wala-wala itu Level 1 Gagal Terus Nyoba lagi Berhasil Terus Kemudian sama Level 2 Gagal Terus Nyoba lagi Berhasil Jadi Dua kali Kegagalan Nah Kalau National Geography Sebelumnya Saya ikut Nanti kapan Kalau teman-teman Mau belajar dari sana Itu Free Free Betul-betul Free Nanti teman-teman Bisa Kayak semacam Sebenarnya itu Kayak PTK Teman-teman Bisa bikin Lesson Plan Terus kemudian Nanti Akan ada Review Dari tim sana Kemudian Ada feedbacknya Nah Yang seru Kalau di National Geography Itu Kita Dibimbing langsung Sama mentor National Geography Explorer Keren banget Karena ada banyak Tema-tema lingkungan Yang kita bisa belajar Dari pendidik lain Di seluruh dunia Dan saya Percaya Sebetulnya Tiap orang Bisa mengembangkan Kapasitas otaknya Hanya memang Seberapa sering Kita mau Investasikan Waktu kita Untuk itu Jadi insya Allah Kalau misalnya Teman-teman Masih semangat belajar Saya juga Semangat berbaginya Semoga Apa yang bisa Saya bagi ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Saya boleh langsung Share screen ya Bu Retno ya Ya Mangga Bu Irma Oke Kelihatan ya Oke Kita akan bicara Tentang Google Form Ini linknya Coba saya Kopikan Coba ditest ya Teman-teman Udah Bisa gak linknya Eh Inikah linknya Coba Coba saya klik ya Kayaknya bukan yang ini Wait 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 Sorry sorry Saya ada kesalahan Sorry ya Ini belum saya Ini kan Coba Coba Tadi yang KGB Oke Nah yang bawah ya Teman-teman Form Comet Ini seru banget Namanya Comet Kayak Meteor Ada luar angkasa ya Bu Irma ya Ya betul-betul Mungkin boleh sebelumnya Biar saya Tidak salah Dan menjelaskan Saya ingin tahu dulu Yang teman-teman Sudah ketahui Tentang Google Form Coba saya Buat dulu di Slido Oke teman-teman Bisa masuk ke Slido.com Kodenya G929 Slido.com Saya copy dulu ya Oke sebelum Slido.com D299 Boleh masuk ke sini Dulu Oke ini ada beberapa fungsi Membuat Di Google Form ya Ada membuat soal Membuat absensi Membuat survei Membuat quiz dengan feedback Dan membuat cerita berantai Sebelumnya apakah linknya berfungsi Bapak Ibu? Saya berboba Ngetik ininya Firman Oh iya Nanti Seandainya ada teman-teman Yang bermasalah Di jaringan Boleh saja ditulis Di kolom chat Menurut teman-teman Apa yang Dari Google Form Atau Ya menurut teman-teman Apa sih yang paling sering digunakan Di Google Form Ya baik Oke Nanti boleh saya lihat E-chat juga ya Kalau misalnya ada yang mau tulis e-chat Boleh membuat soal absensi Dari Bu Windar Si Siapa lagi yang mau coba Silahkan Boleh dituliskan dulu Kira-kira apa sih yang terbayang ketika Melihat Google Form Survei Oke Gini Soal survei Oke Ada yang sudah tahu Membuat cerita berantai ya Belum kalau saya Oh belum Ya ya Gak apa-apa Kepaluasi formulir pendaftaran Oke Soal absensi Boleh yang tulis membuat soal Boleh beritahu ke saya Kira-kira soal yang biasa dibuat tuh Pilihan ganda kah Atau Seperti apa bentuknya Boleh Ditulis juga Pilihan ganda Pilihan ganda Pilihan ganda Pilihan ganda S-5 Pilihan ganda Drop down Oke Isian singkat Benar Oke Sip Saya lanjut ya Ke yang kedua ya Apa yang ingin Ketahui tentang Google Form Boleh Ditulis di chat Boleh Tulis di situ Apa sih yang ingin Kita ketahui tentang Google Anda ketahui tentang Google Form Isian SI harus koreksi Oke Upload file juga bisa Oke Oh ini masih yang Ngejawab yang tadi ya Upload file juga bisa Ya Betul Bo Usi lain yang bisa dimanfaatkan Selain buat soal dan absensi Presensi Oke Produk Google yang memudahkan Dan membuat soal dan presensi Oke Bisa untuk saluran media pembelajaran Nggak bisa ke Buat soal banyak yang lebih singkat Efektif Tidak satu persatu Oke Ada koreksi Oke Fungsi lain ya Oke berarti nanti saya akan lebih banyak membahas fungsi lainnya Ini Bapak Ibu Ada Bapak-Bapaknya nggak Apa yang menjadi kesulitan Anda dalam Ada Ada ya Oke Apa yang menjadi kesulitan Anda dalam membuat Google Form Mungkin boleh ditulis Kesulitannya apa sih dalam membuat Google Form Untuk koreksi SI Apakah harus pakai kata kunci Oke Oke ada lagi mungkin koreksi SI Kunci jawaban Koreksi soal hots Oke Membuat soal dengan spesifik tertentu Misalnya huruf italik Tampilan respon terbatas di HP Kalau di laptop terbatas semua Kalau di HP terbatas Oke Ya Baik Saya akan coba ya teman-teman Ini akan tetap saya buka pollingnya Teman-teman bisa tetap mengisi ya di sini ya Kalau misalnya nanti saya pengen lihat juga apa Mungkin kalau memang ada yang belum dikembangkan Google Saya bisa memberikan saran Jadi Google itu kabar baiknya Dia setiap 6 bulan sekali selalu mengupgrade diri Kalau ada Ada Masukan-masukan dari Google Trainernya Google Educatornya Itu ada wadah sebetulnya Forum di mana kita bisa Request Sama tim Google Saya waktu pernah request terkait Google Earth Alhamdulillah didengar dan Dilakukan Menarik banget Ternyata kita bisa request Karena belum bisa banyak Jadi masih agak sulit Oke Oke ya Saya Sebentar Saya skip dulu di sini Saya Oke Tadi kita sudah tahu ya Buat absensi Kayaknya teman-teman sudah tahu ya Menambahkan pertanyaan Sudah tahu Sebetulnya pertanyaan itu ada beberapa jenis di pertanyaan ya Saya akan buka dulu contoh Google Form nih Apakah terlihat gambar saya? Terlihat Ya oke Nah ini kan yang biasa kita dapatkan soalnya seperti ini ya Misalnya pilihan ganda Terus kita bisa tambahkan gambar Kemudian nanti Kita minta untuk itu wajib diisi Gitu Nah ini adalah soal yang biasanya paling standar Yang ada di Google Form Nah Kita bisa kembangkan lagi Soal itu menjadi misalnya Dari pilihan ganda Memberi checklist Nah kalau checklist itu Buat teman-teman yang mungkin belum tahu Kita Pakainya di sini kalau bahasa Indonesia nya kotak centang Ya jadi ini ada pilihan ganda Jawaban singkat Paragraf Pilihan ganda Kotak centang Dropdown Upload file juga bisa Nah ini yang jarang kita gunakan adalah Kisi pilihan ganda Itu jarang kita gunakan Padahal bisa digunakan juga nih Untuk Apa Memberikan Pemahaman kanak-kanak Oke ini misalnya Saya pertanyaannya adalah Bentar Ini ceritanya pelajaran art ya Silakan beri checklist pada langkah-langkah yang menurutmu Merupakan tahapan membatik gitu Nah dia bisa Memberi checklist ke Beberapa Yang ingin dilakukan Jadi gak cuma pilihan Ganda saja Tapi ada opsi Dia bisa memilih Berapa banyak Gitu ya Nah Yang menarik ini Kisi pilihan Oke Kayaknya feedback source nya ya Iya betul Bu Irma Mungkin yang lain Boleh di mute dulu sebentar ya Nanti Kita bisa bergantian Bicara ya Nah ini misalnya Ini tulisan saya adalah Silakan beri nilai terhadap Pemahaman Akan kegiatan membuat makramnya Jadi Google form ini juga bisa dijadikan Sarana feedback Apakah kita Materinya sudah tersampaikan dengan baik Nah ini ada yang seperti ini Ini pakai Opsi yang Kisi pilihan ganda Ya Yang 9 ini Oke Nah Caranya begini Ini ada baris sama kolom Barisnya saya mau buat 5 Kolomnya saya mau buat 5 Tapi ini gak harus sama Barisnya bisa 9 Kolomnya 5 Jadi kolom ini Sebetulnya menandakan kriterianya Dia 1 sampai 5 Misalnya Barisnya saya dapat membuat Square note dengan baik Apakah Dia sangat bisa Cukup bisa Atau biasa-biasa saja Nah kita bisa lihat dari sini Saya dapat membuat Health H dengan baik Misalnya nih ya Saya mampu membayangkan Hasil akhirnya gitu Kalau kita lihat Tampilannya itu seperti ini Nanti kita lihat ya Ini tampilan jadinya Saya kirim dulu Nah ini tampilan jadinya Akan seperti ini Nah Jadi Pilihannya 1 sampai 5 Nah ini juga bisa digunakan Kalau teman-teman mau Untuk Bagaimana perasaanmu hari ini Terus ada emoticon di sini Jadi gak cuma sekedar quiz Tapi bisa dibuat Untuk jurnal emosi juga Di sini Bagaimana perasaanmu Terus kemudian Apakah kamu paham materi ini Gitu ya Apakah kamu mengalami Keluhan-keluhan Nah itu bisa digunakan Di sini Jadi Google Form Tidak sekedar survei Absensi Soal Tapi bisa digunakan Untuk itu Nah sekarang Mungkin saya jelaskan sedikit Beberapa teman Sudah tahu Bagaimana membuat quiz ya Kalau di Google Form Nah saya mungkin Jelaskan sedikit Mengenai fungsi Feedback Di Google Form Jadi Kalau kita setting Nanti ini menjadi Quiz Menjadikan ini Sebagai quiz Jadi kita klik Yang gear ini tadi Sebenarnya kita setting Nah ini segera Setelah setiap Pengiriman Misalnya Rilis nilainya ya Tapi saya juga bisa Nanti Setelah peninjauan manual Juga bisa Kadang-kadang Seringkali Saya malah nanti Karena saya ingin Melihat jawaban SI-nya dulu Nah ini ada pertanyaan Apakah responden Dapat melihat Pertanyaan yang tak terjawab Jawaban yang benar Nah ini nilai poin Terus saya simpan Oke Nah ketika saya sudah simpan itu Tadi ada pertanyaan sih Bagaimana memberikan feedback ya Kunci jawaban Kalau kita klik ini Soalnya Sebetulnya disini Langsung otomatis Ada kunci jawabannya Kunci jawabannya Apa sih Kita klik ya Pilihan jawaban Benar Nah Tambahkan Misalnya yang benar Riz ya Tambahkan Masukan jawaban Nah ini maksudnya Tambahkan feedback Nah ini yang paling Saya suka sebetulnya Dari Google Form Ketika Anak-anak jawabannya Salah Ini jarang digunakan nih Jawabannya salah Kita bisa kasih video Video Tentang itu Misalnya ya Saya browsing deh Youtube Kita bisa Karena itu tadi Tentang garis ya Saya bisa browsing Tentang art Elemen Kemudian Saya kasih ini nih Seven element of art Kemudian saya Bagikan Saya salin Nah ketika Masuk lagi Kesini Maaf Kesini Kita Bilang Maaf Jawabannya Belum Benar Oke Tapi kita kasih Link video Silahkan Tonton 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 Dulu Video Berikut Ini Gitu Nah kita bisa Kasih link tadi Nah ini bisa Ada teksnya Malah Teks penjelasan Kita tentang Video itu Gitu Kita simpan Jadi nanti Kalau misalnya Ada Nah ini kita bisa Edit lagi Kita bisa Kasih ini Atau jawaban yang benar Kita tulis selamat Kamu sudah Benar Oke Simpan Poinnya Katakanlah Saya buat Poinnya Satu Gitu ya Nah ketika Sifatnya itu Esai Mana ya Tadi saya sempat gak buat esai Belum ya Oke Oke Saya belum sempat buat esai Ketika sifatnya itu esai Benar Kita memang pakai kata kunci Tadi ada yang nanya Kata kunci Oke Katakanlah Oh ini Saya Tambahkan Jelaskan Tentang Elemen Rupa Paragraf Nah tapi kita tetap bisa tulis kunci jawabannya Jadi Oke kita taruh O saja di feedback Tambah Masukan Misalnya Mengandung Ata Apa Garis Bidang Uang Gitu ya Saya simpan Nah ini Saya tulis satu Ketika nanti saya isi nih Katakanlah saya kirim Terus kemudian saya isi ya Saya salin nih Saya buka nih disini Katakanlah saya ngisi ya Kita isi asal aja Misalnya Irma Atau Atau Oke ini Ruang deh Saya salah Terus ini Nggak tahu Terus tadi ini Terus misalnya Ini 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 Oke saya kirim ya Nah nanti kan ada nih disini nih Disini akan ada respon nih Satu dari saya Nah nanti bisa dilihat nih Di Sebentar Nah di elemen rupa Apa yang menonjol pada gambar berikut Nah ini Tadi di pertanyaan ya Ini ringkasan Ini pertanyaan Di responnya Di pertanyaan Oke ini kan tentang ruang Salah Udah jelas kalau PG itu salah Berarti dia nol Nah kalau SI gimana Mengandung kata bidang ruang Sepertinya kita tinggal lihat Nggak tahu Oh deh jawabannya nggak tahu Karena kita sudah ngasih kisi-kisi disini Kita gampang sebetulnya nilai Kita tinggal kasih nilai Gitu Misalnya Satu Untuk jawaban ini Gitu ya Atau kita Anggap dia benar Apa salah Jadi Ngelihat di masukan itu ya teman-teman Kita tulis Ibaratnya Kata kuncinya di masukan itu Ini pun dipakai juga Kalau kita ases Biasanya kalau saya lihat Soal-soal Cambridge Dia gimana sih nilai assessment Mencepat Nah itu Salah satunya itu Apakah jawaban itu Di SI mengandung kata kunci Ini, ini, dan ini Gitu Itu aja sebetulnya yang di Khususkan Jadi kita kan sebetulnya Menurut saya Nggak lama juga Cuma ngeklik satu Dua gitu skornya Oh sesuai apa enggak Gitu Dari Sini ya Pertanyaan ya Ini ada ringkasan pertanyaan Tempatnya dimana Tempatnya di respon Gitu Jadi ini tentang feedback Di Google Form Oke Saya hari ini mau kasih tahu Tiga rahasia Ini rahasia pertama Yang mungkin teman-teman Sudah tahu apa belum Gitu ya Rahasia kedua Lebih menarik Yang ketiga Lebih menarik lagi Dari sini ada pertanyaan dulu Nggak Mungkin Secara singkat ya Mungkin satu pertanyaan aja Ya Bu Irma Iya mungkin disini sih Sudah ada dua pertanyaan Jadi gimana Yang dibahas Satu saja dulu Atau Oh iya iya Nggak apa saya bahas Check box Pointnya Nilai Gimana ya Oke Kalau itu Check box Itu sebetulnya tinggal Begini sih Kita mau Berapa jawaban nih Yang benar Gitu ya Oke Saya nggak bisa Balik ke pertanyaan Ya Bentar ya Lift-lift dulu Nah Kalau check box Sebetulnya tinggal Begini Katakanlah ini Kita mau Mereka Kalau mereka Menjawab Ini kan ada Kunci jawaban ya Benar Kalau menjawab Empat Gitu Nah Ini tambahkan Masukan jawaban Katakanlah Misalnya dia jawab Tiga Kamu sudah benar Coba cek lagi Masih ada langkah lain Yang perlu diketahui Atau tidak Gitu Sama sih Jadi yang benar Di checklist dulu Nah tadi Ada yang minta ulangi ya Bagaimana caranya Membuat feedback Yang pertama Saya ulangi ya Di sini ada setting dulu Pertama Ini gambar gear Itu biasanya Di mana-mana Di handphone Di Di laptop Itu setting Itu selalu gambarnya ini Biasanya Kita klik Kita jadikan dulu Dia quiz Begitu ini Sudah di checklist Jadi quiz Terus kemudian tadi Release nilainya Mau segera Atau nanti Baru Kita simpan Ini dulu Di sini Begitu kita klik Pertanyaannya Otomatis Di sini ada Tulisan kunci jawaban Kita tinggal klik Kunci jawabannya Apa Kita cek Please Nah Masukkan untuk jawaban yang benar Apa Yang salah Apa Nah Jawabannya Jelaskan Tentang elemen rupa Ini kan SI Kita bisa tulis Di kunci jawaban Tapi tetap Gitu Masukkan untuk semua jawaban Tadi mana yang belum Saya kasih tanggapan Mungkin di sini Nah ini pun Ada kunci jawabannya Cuma kalau ini Sebetulnya nilainya Gini Katakanlah kita bisa Ngasih skor sendiri Kalau ini Katakanlah kalau Dia menjawab ini Berarti nilainya Satu Lebih karena Dijawab atau tidak Gitu Ini coba saya Ini ya Tambahan Masukkan jawaban ya Ini tinggal Masukkan jawaban Yang benar Apa Atau kalau bahasa Inggrisnya Tadi feedback Jawaban yang benar Apa Yang salah apa Jawaban yang benar Apa Kalau benar Nanti ibu Kasih kata-kata apa Selamat Anda sudah berhasil Gitu Kalau jawaban yang salah Silahkan coba lagi Dikasih link Buat pembelajaran Nah ini yang Paling penting menurut saya Link pembelajaran ini Sebetulnya yang paling penting Karena kita pengen Ketika mereka salah Mereka punya waktu Untuk belajar lagi Ya kan Dan pengen mereka juga Lebih mandiri Untuk bisa belajar lagi Jadi nanti Begitu mereka dapat feedback Terus mereka suruh Nonton lagi video Oh akan lebih jelas Gitu Dan akan lebih enak lagi Kalau disini Di setting tadi Kita Enggak Nge-checklist ini Kalau saya Biasanya saya Enggak checklist ini Batasi ke satu tanggapan Jadi saya memperbolehkan Mereka mengulang lagi Kalau salah Katakanlah Terus mereka hasilnya jelek Mereka bisa Mengulang lagi Karena memang Tujuan saya Tadi itu Bukan benar salah Tapi saya lihat prosesnya Mereka Dari salah itu Mereka mau Mengulangi Dan Memperbaiki Enggak Gitu Kalau ini di checklist Berarti hanya sekali Gitu Kalau ini Tidak Berarti bisa beberapa kali Nah ini mungkin Boleh dilakukan Kalau sifatnya Assessment sumatif Di akhir ya Jadi cuma sekali Di potret Tapi kalau untuk formatif Saran saya Boleh beberapa kali Gitu ya Oke Saya Lihat sebentar Responnya di chat tadi Ini nanti ada rekaman Ya kan ya Bu Biar nanti saya bisa Oke Yang kedua Rahasia kedua adalah Saya Akan kasih tahu Tiga rahasia Yang kedua adalah Doraemon Yang kedua itu Kita akan membuat Cerita berantai Nah zaman saya dulu Itu ada Buku pilih Petualanganmu sendiri Jadi buku pilih Petualanganmu sendiri itu Sejenis Dulu menarik banget Bukunya itu Sekarang udah gak ada lagi sih Jadi misalnya Katakanlah Alice in the Wonderland ya Nanti Dia kan biasanya Ketemu kelinci putih Habis itu dia masuk Ke satu pintu kecil Dia jadi kecil gitu ya Terus dia masuk Kedalam dunia Fantasinya dia gitu ya Tapi Bisa jadi Kita punya Pilih petualanganmu sendiri itu Dia ternyata Gak ngikutin kelinci Dia milih Ke hutan lain Gitu Sehingga nanti Jalan ceritanya berbeda Jadi kita tuh Punya percabangan cerita Ibaratnya gitu Itu menarik banget Saya mau perlihatkan Bentuk jadinya Ini sebetulnya kita Memanfaatkan Namanya Seksyen di Google Form Ini pun juga jarang dilakukan Kok Anda perlu izin Oh udah ya Ini nih Nah ini Doraemon ingin mengajak Nobita Pergi bertamasha Ke masa depan Atau ke masa lalu Gitu Ini kenapa begini ya Ini kayaknya Bentuk file ya Coba-coba Saya ini Saya Pulang lagi ya Oke Ini saya buatnya Memang gak disini Jadi Nah gitu teman-teman Tenang aja Kadang-kadang kita Ada kegagalan Kegagalan kecil Tapi nanti kita coba lagi Jadi Saya buat begini dulu Ada seksyen Jadi saya bagi-bagi dulu Google Formnya itu Menjadi beberapa bagian Jadi Ibaratnya gini Bagian satu Ada dua pilihan jawaban Misalnya Doraemon itu Ingin ke masa depan Atau masa lalu Kalau masa depan Nanti ada dua pilihan jawaban lagi Dia pengen Ketemu Nobita Atau dia pengen berpisah Dengan Nobita Misalnya gitu Terus nanti ada dua pilihan jawaban lagi Nanti Pilihan terakhir Mungkin bisa sampai ke cerita yang tamat Nah Kita harus mencari tahu Gimana caranya kita bisa sampai cerita itu tamat Gitu Coba Coba deh Yang ini bisa gak saya Kalau gak bisa Nanti kita buat aja sama-sama Sebentar Oh iya Saya perlu izin Karena itu dari File saya yang lain Kayak gini aja teman-teman Kita buat ya Ini modelnya begini Ada masa depan Atau masa lalu Gitu Terus nanti Ke masa depan Ke masa lalu Nah nanti apa yang dilakukan di Nih Ini udah seperti ini Buka bagian Masa depan Buka bagian masa lalu Oke Lebih jelasnya kita buat aja dulu ya Jadi caranya begini Kita buat baru Google Form Kita buat ceritanya Cerita apa nih Request nih Dari teman-teman Karena gak ada soal-soal betul Oke oke Yang mungkin apa Bawang merah Bawang putih ya Iya Kancil dan buaya Ada usul Kancil dan buaya Bu Irma Iya ini bisa panjang banget Kalau kancil dan buaya Kancil Kalau anak SD Sebetulnya anak SD Kelas tinggi Sudah bisa diajari loh Bikin ini Karena anak-anak kemampuannya Melebihi kita Seringkali melebihi kita Jadi Mereka bisa membuat cerita sendiri Kalau anak TK Mungkin mengikuti cerita Atau nanti Membaca nyaring Anak SD Kelas rendah Mengikuti ya Sama mengikuti Seperti itu Misalnya ini saya Buat pertanyaan dulu Kancil Berlari ke hutan Dia Sedang Menghindari Serigala Saat Serigala Mendekat Dia Memohon Apakah Serigala Meloloskan Kancil Misalnya gini ya Oke Opsi satu Lolos Opsi dua Tidak Lolos Nah Ini ada satu kunci Teman-teman Kita buat dulu Sectionnya Section yang lolos Dan section tidak lolos Jadi kita buat saja dulu Di sini Sectionnya itu tadi Di sini ya Ini ada tanda tambah Import pertanyaan Tambahkan judul Gambar Video Paling bawah Tambahkan bagian Atau section Ya Nah kita langsung Buat Misalnya ini lolos Eh lolos Oke Terus kita Tambah section Lagi Nah Disini Tidak Lolos Oke Fungsinya ini adalah Memberikan Dia mau lompatnya Kemana sih Dari sini Dari pertanyaan ini ya Kita klik pertanyaan ini lagi Nah Disini ada Tanda titik tiga Ingat Kalau di google form Atau di google manapun Tanda titik tiga Itu artinya fungsi tambahan Jadi kalau teman-teman Tidak lihat fungsi apa-apa Ada tanda titik tiga Itu artinya Ada fungsi tambahan disitu Yang kita bisa ketahui Kita klik dulu Nah ini Buka bagian Berdasarkan jawaban Nah Kita klik ini Kita Buat cerita lagi Disini Kita tambahkan Pertanyaan Gitu ceritanya Di bagian dua Kita tambahkan Pertanyaan nih Dia kan lolos nih Rancil Lolos Dari Serigala Ia lari Jauh Ke Dalam Hutan Disana Ia Menyeberangi Sungai Karena Lelah Ia duduk Di Batang Kayu Tiba-tiba Batang Kayu Bergerak Dan ada Kepala Buaya Menyembul Kancil Kaget Apa Yang Kancil Lakukan Ini Mengajak Bicara Buaya Ini Lari Jadi kita Buat pilihan Lagi Seperti ini Nah Jangan lupa Ditambahkan Lagi Sectionnya Tadi kan Sudah Section 3 Kita tambahkan Lagi Saja Oke Kita Tambahkannya Sebenarnya Dimana Saja Karena Nanti Dia akan Lanjut Ke Section Yang Mana Nanti Kita Buat Dua Lagi Oke Ada Dua Tadi Sama Mengajak Bicara Sama Disini Lari Gitu Ya Saya ulangi Lagi Bagian Yang Ini Nanti Kita Tinggal Kepertanyaan Yang Sebelumnya Sekali Lagi Kita Tadi Disini Buka Buka bagian Berdasarkan Jawaban Jadi Mengajak Bicara Buaya Kita Lanjutkan Ke Bagian Ingat Dikasih Judul dulu Sectionnya Biar Tidak Bingung Mengajak Bicara Kalau Lari Kita Lanjutkan Ke Bagian Lari Nah Gitu Seterusnya Nanti Kalau Mau Menarik Di Deskripsi Sini Boleh Ditambahkan Deskripsi Boleh Ditambahkan Gambar Misalnya Kita Cari Aja Melalui URL Apa Buaya Boleh 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 Kartun Buaya Oh sorry Sorry Penelusuran Kartun Buaya Nah Misalnya Ada ini Resistkan Nah Jadi Ada Visualisasinya Disini Disini Pun Boleh Ditambahkan Gambar Disini Ada Gambar Mengajak Bicara Ada Gambar Larinya Gimana Nanti Tampilannya Nah Nanti Jangan lupa Tadi kan Yang ini Ada lolos Dan tidak Lolos Yang baru Kita buat Yang lolos Yang tidak lolos Belum dibuat Yang tidak lolos Kita juga Bisa Kasih cerita Di tidak lolos Tergantung Dari teman-teman Mau berapa Panjang Cerita ini Nanti Seberapa Panjang Katakanlah Ini Lihat Tampilannya Kirim Kemudian Saya bikin link Kita lihat Seperti apa Oke Nah Kancil dan Buaya Nah ini Jangan lupa Di judul depan Boleh dikasih Gambar yang besar Tentang cerita Kancil dan Buaya Nah ini Tadi kita Kelolos Berikutnya Nah Akan ada Ceritanya Berikutnya Gitu Nah karena Tadi kita belum Bikin cerita Lanjutannya Berikutnya Berarti Begini Gitu ya Kalau misalnya Terakhir Submit Berarti Berarti dia Ceritanya Selesai Gitu Nah jadi Memang harus Dibuat Beberapa Beberapa Rangkaian Jadi itu Kayak Kita belajar Matematika aja sih Dua pilihan jawaban Ini dua Nanti nyabang dua Lagi Nyabang dua Lagi Ini mungkin Nyabang dua Nyabang dua Nyabang dua Nyabang dua Jadi ada Berapa Opsi Nah nanti Salah satu cabang itu Yang nanti menuju Ketamat Yang lainnya Tidak Jadi yang lainnya Kembali 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 Jadi kita Nyeri tahu lagi Oh Salah nih Jalan ceritanya Kita cari lagi Ke jalan yang Menarik Gitu teman-teman Nanti boleh dicoba Nanti mungkin kita Sempatkan nyoba ya Teman-teman ya Berarti Akhir ceritanya Pasti berbeda ya Iya Kalau pakai HP Bisa gak Kalau pakai HP Itu hanya untuk Melihat bu Tapi belum Untuk membuat ya Saat ini Google Form Belum bisa Untuk membuat dari HP Saat menentukan Sectionnya Di tanda titik tiga Harus disorot dulu ya bu Pilihan jawabannya Betul Jadi tanda titik tiga Terus kan nanti Kalau bahasa Inggris Itu gini Select a section Based on answer Nah kalau tadi Bahasa Indonesia tadi Apa tadi Coba-coba Saya lihat Lupa saya Buka bagian Berdasarkan gambar Bu Buka bagian Berdasarkan gambar Buka bagian Berdasarkan Jawaban Berdasarkan jawaban Kalau bahasa Indonesia Kemarin ada Saya Bikinnya pakai Bahasa Indonesia Jadi saya bikin Indonesia Terus Lebih jelas Bahasa Indonesia Jadi bisa buat Begini Cerita berantai Google Form Itu Ini kemarin Saya Jadi ceritanya Google itu Nyari Edu Demo Slam Apa aktivitas Menarik Dari Google Form Terus kemudian Saya Masukkan ini Ternyata terpilih Untuk Edu Demo Slam Waktu itu Jadi Bikin game Betul Bikin game Teman-teman Bisa bikin game Gini Yang menarik Atau Kalau remaja Sudah bisa ditantang Untuk mereka yang Buat SD Kelas tinggi Mereka bisa Buat Gamenya Sendiri Enggak Nanti Bisa Menarik Karena nanti pun Bisa-bisa Dimasukkan video Katakanlah teman-teman Mau nonton video Kira-kira apa ya Kelanjutannya Itu juga bisa Jadi misalnya Kalau bahasa Indonesia Kita pengen dia Kalau di Kelas 7 itu Ada alternate Ending Jadi Endingnya itu Dibuat Alternatif Gitu Oke Ini rahasia Pamungkas Dan saya baru Bisa Sebetulnya Beberapa menit Yang lalu Jadi saya Nyari-nyari dulu Ini gimana caranya Bisa Karena saya pernah Lihat waktu Orang Nyoba itu Gitu ya Teman-teman Sudah familiar Sama Google Earth Ada yang Sudah coba Google Earth Pernah sekilas Pernah sekilas Saya sarankan Coba Nah ini yang saya Mau ajarin ke teman-teman Kuis kita Bisa masuk Kedalam Google Earth Seru ya Nah coba Kita lihat Gimana caranya Kita Balik nih Ke yang awal Oke Saya Perview tentang Google Earth Kalau kapan-kapan Teman-teman Mau coba Silahkan Jadi di Google Earth Itu kan ada Mencari tempat nih Misalnya saya Mau cari ke Paris Eh France France Ya Nanti dia akan Ke Paris Nah Katakanlah kita Search dulu Tempatnya gitu Di sini Nah Sekarang yang saya Bilang saran saya Diterima sama Google Earth Itu di sini Saya waktu Ngeliat keren-keren Project yang Di sini kan kita Bisa search sebetulnya Ini bisa search place Bisa search guided tour Jadi misalnya Udah ada tour yang Dibuatkan oleh Google Cuma waktu saya bilang Saya tuh pengen Buat tour saya sendiri Bisa gak ya Di Google Earth Waktu itu mereka Belum ada Tahun 2018 6 bulan kemudian Kita dihubungi lagi Dan sudah bisa Jadi Teman-teman tuh Bisa buat Virtual tour Karya teman-teman Sendiri di Google Earth Nah Ini memang Bagusnya memang Teman-teman coba Belajar Google Earth dulu Tapi Gak terlalu susah kok Google Earth tuh Sebenarnya kita search Tempat saja Terus mencari Titik-titiknya Nah saya cuma kasih tahu Yang project ya teman-teman Jadi yang saya bilang Itu adalah Google project Di sini Gambarnya ini Kayak ada titik di peta Ini teman-teman Klik Di sini Nah Di sini ada Untitled project ya Kita Bisa bikin Tadi barusan saya buat Project di sini Kita bisa bikin New project Bisa Untitled project Semua project Nanti langsung masuk Ke Google Drive Yang lagi aktif Saya lagi aktifnya Drive yang GEG Tapi Project ini Bisa aja kita save Di Google Earth lainnya Boleh aja Misalnya kita mau buka ya Saya coba buka Punya saya yang ini Kali ya Earthnya Coba bisa gak Oh Enggak Nanti jadi buka Itunya Gak apa Saya ke Untitled project dulu ya Atau saya ke new project deh Saya mau bikin project Di Google Drive Nah Caranya adalah Kita itu Search dulu tempat Setelah kita buat project Kita search dulu tempat Katakanlah saya mau ke Bali Barat lah Taman Nasional Bali Barat Tung-tung-tung-tung Kita akan ke Bali Barat Oke Kita tuh punya Geopark di Bali Barat Bukan cuma Bali yang Kute ya Saya tuh juga baru tahu itu kemarin Nah Ini Kita klik nih Nah Keluar deh dia Balai Taman Nasional Bali Barat Oke Nah Ini kita bisa Add to project Oke Kita Bisa save Nah kita mau Add to project kita nih Katakanlah nanti kita namakan Projectnya apa ya Tapi kita bisa juga Edit place Kalau edit place itu Artinya kita klik Yang bisa kita ganti disini Adalah Kita bisa Replace informationnya Jadi ini kan Informasinya dari Tim Google Pertama kita bisa Bisa cari foto yang sesuai Ini disini katakanlah Saya mau cari foto dari Bali Barat Saya mau ganti ini aja Jadi kayaknya fotonya kurang seru Misalnya gitu ya Nah Ini yang paling Menurut teman Kita bisa Masukkan Kuis Ke Dalam Google Earth Saya pernah lihat orang melakukannya Cuma Dari kemarin Saya cari-cari sekarang Gak bisa Ternyata Baru ketemu tadi Ini ada titik tiga ya Kita ternyata harus Switch to HTML Jadi HTML itu kan Bahasa Pemrograman ya Kita coba Ke ini tadi ya Katakanlah Cerita kancil dan buaya Ingat kita harus klik kirim dulu Kalau mau ngisi form Jadi bukan link ini Kalau link ini berarti link editnya ya Tapi kita kirim dulu Nah disini kan biasanya kasih ada link nih Untuk perpendengnya Kita gak klik link ini Tapi klik embed Namanya Embed HTML Ya Saya ulang lagi ya Ini bukan link Tapi embed HTML Kemudian kita salin Salin Gak tau ya Moga-moga bisa ya teman-teman ya Tadi kita klik Switch to HTML Nah kalau HTML ini ada bentuknya gini Dia pasti berpasangan Jadi atasnya HTML Nanti ada slash HTML Itu menandakan atas dan bawahnya Head Dan head Itu Menandakan bagian atas dan bawahnya juga Nah kita tuh selipkan di body ini Antara Ctrl V Saya coba ya Coba sih kita preview Nah Muncul kan Lolos Berikutnya Bisa gak nih Dia lolos sih Wah Masa belum bisa nih Oke Dia formnya Sudah bisa dibuka Disini sebetulnya Cuma ini kenapa gak bisa Saya nanti cek lagi ya teman-teman Jadi Dia Bisa masuk ke dalam Sini Google formnya Kedalam Si Google Earth Gitu ceritanya Cuma ini jujur Saya mesti eksplor lebih banyak Karena baru saja Ketemu caranya tadi Gitu Mungkin ada yang harus diutak-atik sedikit Jadi Pertama Tadi Fungsi pertamanya Google itu Yang saya lihat Di Google Google form Teman-teman bisa Tadi tambahkan feedback Pertama ya Tambahkan feedback Yang lebih Detail Terus kemudian Tadi Bikin cerita berantai Bikin cerita berantai Terus kemudian Tadi Memasukkan ke dalam Google Earth Mau embed ya Jadi Ini bisa di embed Embed itu Dimasukkan Dan ini bisa Dimasukkan juga Di embed ke website Kalau teman-teman punya Google site Bisa di embed ke website Contohnya ya Saya coba salin lagi Kalau misalnya Saya punya website nih Saya masuk ke sini deh Drive saya yang ini Saya salin tadi HTML nya Kemudian saya Masuk ke Coba saya Masukkan ke Google site saya Ini namanya Google site Jadi sebuah website Juga Sama Under Google Juga Kita Katakanlah kita Mau masukkan Quiz nih Di website Quiz siapa dia lah Kita masukkan ke Katakanlah sini Di bahasa Indonesia Jangan disini deh Di Di Oke Nah Saya klik Embed Dia masukkan Embed code nya Begini Nanti dia Akan ada disini Google form nya Nah Nanti dia Bisa diisi deh Disini langsung Dia udah masuk ke dalam Website nya Form nya Gitu teman-teman Oke Ini kayaknya ada Beberapa Di chat Ada yang Iya Termasuk Berupa tampilan G form juga Coba ya Kita coba Tes dulu ya Publish Ini kancil dan buaya Publish Coba kita lihat New Publish Site Yang sudah dipublish Seperti apa Di sini Gatakanlah Ada form nya Nah Kita lolos Misalnya kita next Nah Bisa nih Mengajak bicara buaya Next Gitu Nah Sudah terakhir Kayak gitu Jadi Ini karena belum ada Next nya Jadi masih kosong Oke Itu teman-teman Nah Itu tadi Tiga tips saya Tentang Google form ya Yang utama Tapi Mungkin teman-teman Punya ide-ide lain Nanti yang bisa Gantian nih Saya dengerin juga Sharing nya Silahkan Boleh Tadi Memang saya punya PR tadi ya Google form nya Udah bisa tuh Di Google Earth Tapi belum bisa di klik Nanti coba kita lihat Kenapa Belum bisa Langkahnya Langkahnya seperti itu Tadi si HTML nya Dikopikan Masuk ke situ Oke Saya rasa sih Itu dari materi saya Saya sebetulnya Pengen membuka Tanya jawab Dan Kalau memang Memungkinkan Teman-teman Bisa coba Membuat cerita Berantai tadi Satu Produk cerita Itu Kalau waktunya Memungkinkan ya Bu mohon mohon Bisa diulang lagi Nggak cara Membuat pertanyaan Bagaimana Perasaanmu hari ini Begini sih Oke Saya buat lagi tadi Disini ya Setelah saya buat Ini namanya Jurnal emosi ya Saya buat ini namanya Jurnal emosi Nah ini bisa juga Dibuat section sih Misalnya gini Bagaimana Perasaanmu Pagi ini Itu ya Pertanyaannya Disini ada opsi Kita tekanlah senang Terus kita cari gambarnya Dari penelusuran gambar Saya ulang lagi ya Ini senang Disini di ujung Ada gambarnya Kita klik Google penelusuran gambar Rapid Kita tekanlah ya Gini Cisipkan Senang Ini Nah ini mungkin Biasa saja Terus ini Potonya Contoh aja ya teman-teman Oke ini udah Nah ini Kita mungkin bisa Ini bisa ada lainnya Misalnya Tidak tiga ini Tapi dia ada lainnya Kita bisa klik Wajib diisi Terus kemudian Nanti disini Sama Kita tambahkan section Tambahkan bagian Bagiannya Kalau Senang Itu dia Kenapa Kalau dia sedih Katakan lagi nih Ini Sedih Ini Biasa saja Ini kita bisa tambahkan Misalnya senang nih Kita kesenang Senang kita tambahkan Apa yang membuat Senang Hari ini Oke Nah ini Kita bisa buat Paragraf misalnya Ini nanti Wajib diisi Oke Nanti abis ini Dia kemana Eh Bukan sih Nah ini Nah ini Tadi Gimana caranya Dia Dari sini langsung Submit Misalnya dia senang Terus dia submit Kita berarti langsung Ke Disini ada tanda ya Setelah bagian dua Lanjutkan ke bagian berikut Jadi dia tuh Kayak urutan gitu loh Kalau senang Nanti dia malah Ke section sedih Padahal dia gak sedih gitu Jadi ini Jangan lupa Dikit klik Terus kita Klik kirim formulir Jadi Setelah dia jawab Ya 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 dia jawab Bagian senang Terus nanti Kekirim formulir Kalau sedih Sama Dia Kita kasih Pola jawaban dulu Disini Apa yang membuatmu sedih Gitu ya Terus dia Bisa kasih paragraf Itu ya Terus nanti Lanjutkan ke Kirim Formulir Nah kalau teman-teman Mau nih Misalnya Ini kan sebenarnya Bukan quiz ya Ini bukan quiz Tapi kita bisa Ini kita setting quiz Saya coba ya Saya setting quiz Tapi ini gak pakai nilai Jadi nanti aja Ya Saya simpan Tujuannya apa Setting quiz ini Bukan untuk benar Salah sih Tapi lebih ke Misalnya ke Senang nih Eh Kesedih nih Terutama kesedih Apa yang membuatmu sedih Ini kan ada kunci jawaban Saya sedih Kenapa Disini kita tulis Kita berikan Masukan Jika sedih Jika sedih Kamu Bisa Lihat Belum Pendek Berikut Ya gak Kita kasih deh Youtubenya Kalau sedih Apa Jadi disini Misalnya kita Kasih Inside Katakanlah Katakanlah Tanda Movie Nah Basin Misalnya Misalnya Simpan Gitu Jadi Kalau ada sedih Nanti kita Lihat Masukannya Apa yang buat kamu sedih Nanti Dia sedih kan Terus dia ngeliat deh Masukannya ini Dikasih poin aja Kalau gak dikasih poin pun Juga gak apa-apa sih Kan toh ini Bisa Gak untuk dinilai Ini gak untuk dinilai Tapi Karena kita pengen Masukkan video Tadi Kalau dia memilih jawaban Apa nanti Apa yang bisa Membuat dia lebih Senang Atau kita bisa nulis Masukkan jawaban Itu begini Kalau kamu merasa Biasa saja Boleh lakukan Aktivitas berikut ini Atau Kalau kamu Ngerasa Nah Misalnya disini Bukan senang Tapi marah ya Disini Setelah kita tanya Kita kasih kunci jawabannya Tambahkan Masukkan jawaban Misalnya Coba Setelah satu Aktivitas ini Agar Kamu Tidak marah Satu Apa Dua Apa Nanti berupa tulisan Terus dikasih link Bagaimana Mengelola emosi Jadi jurnal emosi Tinggal ditambahkan Ditambahkan Di atas ini Adalah Menurut saya Tidak marah Mana dia Dia disini Saya Kayaknya Ke bawah Oh disini Yang Tuhan Oke Ini Tambahkan Menurut Saya Tambahkan Tanggal Nah Jadi Nanti Silahkan Isi Tanggal Berikut ini Jadi ini Hari Tanggal Kapan Kemudian Misalnya Hari ini Apa yang Dirasakan Besok Apa yang Dirasakan Atau mungkin Perminggu Ada jurnal emosi Gini Gitu Teman-teman Oke Itu ada Ide tambahan Ya jurnal emosi Oke Ya Tadi Beberapa Saya udah liatkan Previewnya sih Preview Kertika Dikirimkan Ya Previewnya Ini Kirim Salin Oke Nah Seperti ini Tombolnya Misalnya Kalau sedih Kita berikutnya Tadi Belum Saya buat Berikutnya Kalau Senang Kalau Langsung Oh Saya Belum Masukin Email Ini Jadi Sebentar Tadi Tadi saya Sempat Buat Contoh ya Oke Saya tutup dulu Di sini Ini Ini Saya lihat Proviewnya Tadi kan Tadi kan Begini Proviewnya Ini Proviewnya Seperti ini Kalau Misalnya Kita Ambilnya Satu-satu Kalau yang Kotak centang Seperti ini Sepertinya Di satu Satu Apa Bisa Lebih dari satu Sepertinya Ya Coba Coba Cek Coba Katakanlah Saya Copy Ini Tapi Saya buat Bukan kisi pilihan ganda Tapi petak Kotak centang Seperti apa Dia Nanti Perlu Satu Tanggapan Di setiap Baris Coba Kalau ini Enggak Oke Kita Lihat Ini Saya Coba Centang Dulu Seperti Apa Kalau Enggak Centang Seperti Apa Kadang-kadang Kita Mesti Coba Coba Dulu Bapak Ibu Enggak Ada yang Salah Dengan Mencoba Kita Kirim Kita Cek Lagi Ya Apa Dia Di bawah Nah Dia Seperti Ini Setidaknya Oh Berarti Setidaknya Satu Respon Tapi Kalau Dua Dia Bisa Tiga Dia Bisa Oke Ini Mungkin Berarti Untuk Sesuatu Yang Katakanlah Dalam Satu Aktivitas Bisa Tiga Yang Dilakukan Misalnya Ini Katakanlah Bukan Satu Dua Tiga Empat Lima Tapi Ini Saya Dapat Ide Lagi Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Katakanlah Misalnya Sudah Sholat Hari Ini Jadi Senin Selasa Rabu Iya Centang Kamis Jumat Kendor Gitu Ini Begini Tapi Minimal Dia Mesti Sholat Sekali Gitu Ini Bisa Begini Nah Ini Untuk Kotak Centang Nah Ketemu Bisa Buat Jurnal Untuk Sholat Atau Baca Quran Kalau Ini Dia Pilihannya Janya Satu Satu Respon Per Baris Jadi Dia Antara Kalau Nggak Satu Dua Tiga Gitu Jadi Untuk Perasaan Atau Misalnya Kemampuan Sesuatu Bisa Seperti Ini Ya Jadi Ingat-ingat Lagi Tadi Posisinya Ada Di Kalau Pertanyaan Itu Ada Di Ini Ada Pilihan Ganda Kotak Centang Drop Down Drop Down Itu Pilihan Ya Ini Upload File Ini Skala Linear Yang Satu Saja Jadi Suka Atau Tidak Suka Dengan Training Ini Misalnya Gitu Nanti Ada Skala Pilihan Satu Sampai Sembilan Satu Sampai Lapan Tergantung Kita Mungkin Skalanya Berapa Kalau Kisi Pilihan Ganda Tadi Pilihnya Perbaris Hanya Satu Kalau Petak Kotak Centang Bisa Pilih Dua Dalam Seti Setiap Baris Jadi Kategori Yang Kategorinya Di Kanan Dan Kiri Itu Bisa Pakai Angka Bisa Juga Pakai Kategori Lain Jadi Misalnya Disini Nah Kalau kita Klik Lagi Ini kan Angka Ini Bisa Teman Teman Ganti Senin Selasa Gitu Jadi Matchingnya Bisa Begini Tabu Misalnya Sudah Sholat Atau Sholat Lima Waktu Nah Ini Bisa Subuh Zuhur Asar Maghrib Isat Sholat Lima Waktu Minggu Pertama Gitu Bisa Dibuat Seperti Itu Jadi Bisa Tadi Berarti Kita Dapet Ide Tambah Jurnal Emosi Kemudian Jurnal Sholat Kemudian Tadi Cerita Berantai Sudah Nah Mungkin Bisa Juga Selain Cerita Berantai Dia Bisa Bukan Dalam Betuk Cerita Tapi Kuis Tebak Siapa Dia Gitu Jadi Sama Dengan Konsep Cerita Berantai Pake Session Tadi Kita Juga Ketemu Siapa Orang Yang Harus Kita Cari Misalnya Kita Ada Permainan Detektif Kita Harus Memecahkan Masalah Gitu Nah Itu Bisa Kita Buat Seperti Itu Gitu Teman Teman Semoga Bisa Mendapatkan Inspirasi Iya Sebetulnya Iya Bagaimana Bu Keren Banget Ini Di rumah Bagus Kadang Kadang Dapat Ide Dari Teman Teman Loh Dari Tiba Langsung Meluncur Aja Idenya Ya Apa Ya Bisa Buat Ini Jadi Sebetulnya Gini Alat Itu Alat Itu Kan Sama Sama Kita Pakai Microsoft Word Sama Google Doc Untuk Nulis Tapi Tulisan Itu Google Doc Itu Bisa Menghasilkan Seorang Dewi Lestari Yang Bisa Nulis Luar Biasa Dari Google Doc Itu Karena Memang Dia Memanfaatkannya Dengan Kreatif Jadi Kunci Dari Tools Google Ini Bukan Apa Yang Google Form Itu Bisa Tapi Apa Yang Kreatifitas Apa Yang Kita Bisa Pikirkan Di Balik Itu Jadi Punya Fungsi Section Section Untuk Memisah Halaman Lucu Kali Ya Kalau Dari Sini Kesini Sini 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 Gitu Mungkin Ide Ide Awalnya Saya Dari Pengajar Luar Negeri Memang Tapi Terus Dikembangkan Lagi Sama Saya Nah Ini Bisa Jadi Dari Saya Ngasih Ide Ke Teman-teman Teman-teman Punya Kembangan Kembangan Lagi Nanti Seterusnya Oh Mungkin Bukan Cuma Jurnal Emosi Mungkin Bisa Buat Jurnal Apa Lagi Atau Teman-teman Kepikiran Buat Apa Lagi Memang Harus Kalau Ada Pertanyaan Tanyaan Atau Ada Yang Mau Coba Gitu Bu Gimana Baik Terima kasih Banyak Bu Irma Masya Allah Ilmunya Kita Banyak Ilmu Baru Ya Bapak Ibu Bagi Yang Masih Penasaran Dengan Google Form Mumpung Kita Masih Bersama Bu Irma Mungkin Bisa Mengajukan Pertanyaan Boleh Secara Langsung Ya Bu Irma Tanpa Mengetik Di chat Boleh Boleh Secara Langsung Silahkan Iya Ada Yang Ingin Bertanya Langsung Bapak Ibu Boleh Sebutkan Namanya Dahulu Ya Ada Yang Masih Penasaran Tentang Google Form Gitu Iya Sepertinya Sudah Cukup Ya Bu Irma Ini Ada 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 Oh ya Satu Orang Ya Silahkan Ibu Ya Monggo Boleh 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 Diamir Bu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Bu Tantri Saya Tantri Bu dari SDT Nahwanur Saya Tertarik Sekali Semua Konten Pembahasan Materi hari ini Ya Keren Keren Alhamdulillah Saya Saya Ingin Menanyakan Yang Itu Bu Yang Google Form Ngelink Ke Google Earth Itu Kita Buka Tampilan Awalnya Itu Misalkan Kita Bikin Kuis Terus Nyambung Ketika Diklik Nyambung Ke Google Earth Atau Bagaimana Bagaimana Bu Atau Misalkan Google Earth Misalkan Kita Buka Google Earth Dulu Baru Kemudian Ada Kuis Yang Bisa Ditanyakan Terkait Dengan Tempat Itu Jadi Saya Masih Belum Pahamnya Di situ Terima Kasih Sama Sama Bu Jadi Ini Sebetulnya Kita Generate Link Dulu Atau Kita Kirim Dulu Embed Link Ini Jadi Kita Harus Klik Kirim Dulu Send Terus Kita Bukan Link Tapi Yang Ini Nah HTML Nah Ini Kita Copy Kita Salin Terus Kemudian Kita Baru Buka Google Earth Cari Tempatnya Add to Project Baru Kita Ubah Kita Minta Mereka HTML Baru Nanti Masuk Jadi Ibaratnya Kayak Disematkan Gitu Oh Jadi Itu Linknya Yang kita Share Misalkan Yang Sudah Dibuangkan Gitu Ya Bu Itu Link Yang kita Share Itu Adalah Link Google Form Atau Link Google Earth Ya Link Google Form Oh Link Google Form Oh Ya Jadi Bisa Langsung Nge-link Google Earth Jadi Google Form Kita Betul Sebetulnya Kemarin Saya Ngikutin Langkah Dari Salah Satu Google Earth Specialist Jadi Langkahnya Sama Cuma Jujur Saya Masih Harus Mencerna Kenapa Dia Kok Belum Bisa Mau Diklik Di Google Earth Tapi Sebetulnya Kalau Misalnya Gak Di Embed Kita Bisa Kasih Link Biasa Misalnya Gini Katakan Taman Nasional Bali Barat Terus Kita Ini Search Kita Add to Project Misalnya Belum Bisa HTML Kita Edit Place Tadi Kan Belum Bisa HTML Kita Mungkin Yang Bisa Kita Lakukan Kita Bisa Tambahkan Link Link Form URL Kalau Seandainya Belum Bisa Jadi Dari Sini Dia Sudah Tour Segala Macam Ditutup Dengan URL Yang Ini URL Berarti Pakainya Yang Ini Kalau Ini URL Kalau Tadi Saya Sebetulnya Pengen Ada Embed Ini Di Sana Cuma Gak Tau Kenapa Dia Gak Bisa Diklik Cuma Masalah Gak Bisa Diklik Mungkin Itu Yang Saya Belum Tahu Kenapa Ini Kan Tadi Di Sini Nah Kita Preview Mastinya Ini Bisa Diklik Dia Sudah Masuk Kesini Sebetulnya Sudah Masuk Cuma Belum Bisa Diklik Coba Saya Balik Ke Sini Coba Saya Present Bisa Gak Masih Masih Belum Oke Nanti Jadi PR Saya Saya Coba Cari Tau Kenapa Tapi Kalau Dikasih Link Bisa Bu Kasih Link Di Deskripsinya Tadi Kalau Tadi Kita Klik Disini Terus Disini Kita Edit Terus Kemudian Disini Oke Saya Switch To Template Tadi Kita Ganti Kesini Kita Kasih Link URL Yang Ini Salin Kita Masukkan Kesini Itu Bisa Nah Dia Nanti Ada Di Keterangan Ini Gitu Jadi Kalau Kita Present Nah Nanti Ada Formnya Yuk Quiz Tentang Bali Barat Cuma Memang Dia Akan Buka Quiznya Di Luar Gitu Tadinya Saya Pengen Di Dalam Di Luarnya Cuma Bisa Dikaitkan Quiz Disini Gapan Gapan Kita Belajar Google Earth Lebih Banyak Oke Kayaknya Itu Mungkin Yang Bisa Saya Bagi Bu Iya Baik Bu Irma Sesi Google Earth Sudah Ditunggu Oleh Bu Anies Dan Kita Semua Ini Oke Baik Iya Sepertinya Sudah Cukup Ya Bu Irma Nanti Untuk Kelanjutannya Mungkin Bisa Contact Langsung Ke Bu Irma Ya Oke Untuk Pertemuan Kita Kali Ini Mungkin Bisa Saya Simpulkan Dahulu Ya Bu Irma Oke Baik Alhamdulillah Dari Pemaharan Bu Irma Tadi Bisa Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Google Form Tidak Hanya Sebatas Untuk Survei Buat Soal Dan Absensi Namun Juga Bisa Kita Kembangkan Menjadi Tadi Berdasarkan Tiga Rahasia Yang Disampaikan Bu Irma Kita Bisa Memberikan Feedback Atau Masukan Yang Lebih Detil Atas Jawaban Siswa Ya Bu Irma Masya Allah Kalau Jawaban Benar Bagaimana Kalau Jawaban Salah Bagaimana Respon Kita Dan Bahkan Bisa Ada Kesempatan Untuk Melihat Link Video Agar Bisa Memperbaiki Jawaban Yang Salah Kemudian Yang Kedua Rahasia Kedua Itu Ada Bagian Section Bagian Bagian Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Explore Cerita Berantai Ya Masya Allah Bahkan Bisa Kita Bukan Langsung Google Earth Tadi Nanti Kita Akan Ada Sesi Lagi Bu Irma Untuk Komet Depok PR Kita Google Earth Kemudian Yang Berikutnya Bisa Membuat Jurnal Emosi Dan Jurnal Ibadah Ibadah Salat Seperti Itu Baik Bu Irma Terima Kasih Banyak Atas Ilmunya Hari Malam Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Khadirannya Bu Irma Serta Ilmunya Dan Bapak Ibu Setelah Ini Mohon Waktu Sebentar Ya Bu Irma Dan Bapak Ibu Kita Dokumentasi Dulu Sebentar Boleh Di On Videonya Bapak Ibu Yang Belum On Video Kita Foto Bersama Dulu Ya Oke Bersama Bu Irma Bu Rika Mungkin Bu Nur Siti Bu Siti Arofah Oke Baik Bu Yayan Bu Mulyani Oke Bu Anggun Sudah Iya Senyum Terbaik Waraupun Dimarang Hari Menuh Semangat Ya Satu Dua Satu Kali lagi Ya For Smile Smile Oke Alhamdulillah Baik Baik Irma Kami Ada Tantangan Dari Komet Depok Untuk Bapak Ibu Untuk Membuat Google Form Bisa Bentuk Soal Atau Cerita Berantai Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bu Irma Boleh Apa Yang Feedback Tadi Dengan Tiga Rahasia Tadi Nanti Ditunggu Sampai Hari Sabtu Untuk Link Google Form Malamnya Bisa Kirim Ke Grup Komet Depok Kemudian Untuk Isi Refleksi Dan Evaluasi Juga Di Grup WA Saja Kami Tunggu Malam Ini Kalau Untuk Evaluasi Dan Refleksi Kalau Tantangannya Kami Tunggu Sampai Hari Sabtu Seperti Itu Baik Bapak Ibu Kami Ucapkan Terima Kasih Kita Tutup Dengan Baca Alhamdulillah 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 Dan Doa Penutup Majlis Subhanak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Irma Ibu Irma Terima kasih Ibu Irma Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Ibu Irma Terima kasih Ibu Irma Sindir dulu Ya Munggu Silahkan Terima kasih Salah-salah Terima kasih Wanis Kapan main ke Depok lagi